Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri Oke, teman-teman di video kali ini saya akan membahas di seputar dunia MPV lagi ya jadi di video kali ini saya akan coba membagikan tutorial bagaimana caranya kita bisa men-share sharing screen ya, untuk si Walksnail Goggles, bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan output yang ditampilkan oleh si Goggles Walksnail ini ke dalam smartphone, jadi ini adalah salah satu kelebihan dari platform Walksnail ya, jadi dia bisa mengeluarkan output yang ditampilkan di Goggles yang biasanya gak bisa kita lakukan di DJI FPV setahu saya jadi untuk DJI FPV Goggles yang setahu saya itu dia gak bisa men-share ya kecuali kalian membeli device yang dia punya ya, kalau gak salah namanya DJI Crystal View yang biasa dipakai di Mavic Air cuman harganya itu lumayan ya di atas 8 juta setahu ku dan itu hanya untuk menampilkan atau men-share seandainya misalkan kita mau membagikan experience ke temen di sebelah anda ketika kalian menerbakan HPV nah untuk si platform Walksnail ini dia bisa dilakukan dengan cara yang lebih simple, lebih murah ya jadi kalian butuh beberapa alat atau device ya nanti akan saya tunjukkan satu persatu alat apa aja yang dibutuhkan kira-kira yang bisa membuat si Walksnail Goggles ini kita share ke smartphone kita atau temen kita ya nah itu salah satu kelebihan si Walksnail ya dibandingkan DJI FPV Goggles nah alat yang dibutuhkan itu ada tiga ya yang pertama kalian butuh ini ini adalah HDMI Video Capture intinya alat ini adalah sebagai alat streaming sebenarnya jadi beberapa gaming player ya biasanya kalau streaming ada yang menggunakan alat seperti ini ya jadi dia main di smartphone kemudian ditampilkan ke monitor atau ke televisi yang punya HDMI input nah ini alat ini murah ya kalau nggak salah ini harganya sekitar 60-100 ribu tergantung tipenya yang apa ini nggak ada merknya kebetulan ya ini saya beli kalau nggak salah seharga 100 ribu kalian cek aja ya di marketplace kesayangan kalian nanti saya akan tulis juga di kolom deskripsi untuk device-device yang saya tunjukin ini nah untuk device yang kedua itu kalian butuh cable ini ya cable HDMI to USB type C jadi ujungnya itu adalah HDMI mail kemudian yang ini adalah USB type C ini yang nanti akan dicolokkan ke worksnail goggles dan kemudian yang terakhir adalah USB OTG ini kalian bisa pakai merk apa aja bebas yang penting itu bisa jalan lancar di smartphone kalian ini yang nanti akan dicolokkan di smartphone kalian caranya cukup simple guys jadi kalian tinggal colokkan untuk alat ini ya yang video capture ini ke port HDMI nah seperti ini terus untuk ini yang dari HDMI capture ini ini kan USB type A ya jadi kalian colokkan ke USB OTG nya ini yang nanti dikonekkan ke smartphone oke nah jadi bentuknya seperti ini ya jadi ujungnya type C ini yang konek ke smartphone dan ini juga type C juga ini yang konek ke worksnail goggles selanjutnya kita butuh install aplikasi ya di dalam smartphone kita ini saya pakai Android kalau untuk pakai Apple saya nggak tahu pakai aplikasi apa jadi yang saya dimokan ini pakai Android ya ini kita buka aja jadi yang kalian butuhkan itu adalah aplikasinya namanya ini ya USB camera ini saya rekam aja ya oke nah USB camera kalau misalkan kalian belum ada kalian bisa ke playstore kemudian kalian ketikan USB kamera nah nah ini pasti muncul di paling awal ya yang warna orange atau warna kuning lah ini karena saya udah install jadi saya nggak install lagi ini kalian tinggal jalankan aja aplikasinya terus kalian konekkan nah yang konek di smartphone itu yang ada di USB OTG-nya ini ya jadi kalian konekkan seperti ini oke kalau udah konek disini nyala nih nah ini kan warnanya nyala terus kita akan nyalakan si goggles-nya si worksnail oke kita nyalakan dulu baterainya terus kita nyalakan powernya nah biasanya kan susah ya kalau misalkan saya pengen ngasih tau apa yang saya lihat ya di dalam goggles ini itu biasanya saya pakai kamera action kecil kemudian saya tumpukin disini ya cuman jadinya agak ribet ya kalau kayak gitu nah ini ada cara yang lebih mudah kalian bisa share bahkan untuk record ya ke smartphone kalian ini udah nyala ya dalam kondisi standby kalian tinggal colokkan aja USB Type-C yang ini ke port Type-C yang ada di goggles-nya jadi saya colokkan nah seperti ini nanti dia akan otomatis mendetek guys nah ini kan udah muncul guys langsung jadi gak perlu di apapain ini saya lihatkan ya jadi yang kalian lihat ya di goggles ini muncul ada di layar smartphone kalian ini saya fullscreenin ini kalau misalkan saya pencet menu disini ini juga ikutan muncul nih nah muncul kan ini sih keren banget karena DJI IPV goggles gak bisa seperti ini setauku kalau pun bisa di share screen-nya itu hanya kalau misalkan udah connect sama VTX-nya ya jadi ketika terbang ketika kondisi standby itu gak bisa di share setauku untuk DJI IPV goggles ya nah untuk yang si Welksnail ini bahkan menu-nya pun bisa kalian share nah ini saya campel pencet lagi oke menunya ada kita coba kita cek aja ya misal kita ngecek firmware dari si Woxnail gagal sini ini saya pencet setting kemudian menuju ke device terus kita ke device info nah disini kelihatan ya saya pakai firmware terbaru ya ini firmware-nya versi 28.32.10 ini si Woxnail ini setauku sering banget ngeluarin firmware karena entahlah ini memang kayaknya platform yang masih belum stabil sebenarnya jadi firmware-nya itu sering banget keluar untuk melakukan fixing bug-bug yang ditemukan oleh penggunanya tapi untuk feature-feature-nya itu memang keren sih dibandingkan DJI goggles ya nah kita pencet sekali lagi kita back ini ada itunya gak ya oh bahkan bisa untuk melakukan playback guys kita coba play ya satu sini bisa gak ya wih bisa guys keren saya back aja jadi kayak gitu guys keren sekali coba kita konekkan ya ke dalam drone yang udah terkonek dengan si goggles-nya itu apakah bisa tampil juga apa enggak halunya sih bisa ya karena untuk standby-nya aja muncul untuk sampelnya saya pakai si OMA85 ya ini baru saja saya rakit ya sebenarnya ini saya colokkan aja oke kita arahkan ke sini ya mungkin nah saya arahkan ke sini kita cek apakah muncul saudara-saudara oke ini muncul guys keren banget ini tuh bisa muncul guys jadi ini berguna banget ya terutama untuk kalian share misalkan kalian terbang kemudian di sebelah kalian ingin merasakan apa yang kalian lihat apa yang kalian alami kalian tinggal ya share aja gak usah pakai smartphone temen kalian pakai smartphone temen kalian juga bisa karena rata-rata sekarang kan juga pakai type C ya jadi ini bisa diimplementasi di all smartphone Android terutama ya untuk yang Apple saya kurang tahu karena saya gak punya Apple ya tapi untuk Android harusnya sih untuk semua smartphone itu bisa dilakukan seperti ini nah ini kelihatan nih guys kalau kalian ingin lihat ketika terbang itu kelihatan nih apa namanya OSD nya itu seperti ini yang kalian lihat ya ini saya cabut lagi aja karena takutnya kepanasan ya gak diterbangin oke dan hebatnya lagi kalian bisa melakukan record ya di aplikasi ini kalian tinggal pencet aja menu yang ada disini nih yang merah pojok kanan bawah nah disini ada tombol record jadi kalau misalkan kalian pengen record apa yang kalian lakukan di Google nya itu kalian bisa lakukan juga nih di aplikasi ini jadi ini mantap keren banget sih oke paling itu aja ya tips dari Catri moga-moga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya thank you dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati